Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel M.A.Tek dan di video kali ini kita akan unboxing sebuah tablet terbaru dari T-Class dengan tipe M40 Nah, tablet ini adalah perangkat pertama yang menggunakan prosesor terbaru dari Unisoc dengan tipe Tiger T618 Pasti kalian pada penasaran gimana sih performanya Dan untuk harga, ini saya beli dengan harga 2,8 jutaan Itu udah termasuk pajak ya Saya impor dari toko online luar negeri Bisa juga sih kalian beli di Lazada dengan harga yang kurang lebih sama 2,8 jutaan Tapi itu pas waktu flash sale Nah, T-Class sendiri adalah sebuah brand yang sudah banyak memproduksi tablet ya Dan memang untuk kualitasnya saya akui oke Untuk penapakan boxnya seperti ini berwarna putih ya Di sini ada tulisan T-Class, terus tipet Di sini juga T-Class Di sisi-sisinya seperti ini Sama aja T-Class, tipet Di sini ada seri IMEI Dan bagian belakang Di sini nggak ada keterangan spesifikasinya ya Made in China Ini untuk yang versi 6x128 Di harga segitu RAM dan ROM segitu untuk ukuran tablet termasuk gede ya Oke, langsung kita buka aja Dan ini dia di dalamnya Yang pertama ini ada si tabletnya Ini memang gede karena punya layar 10 inch Terus kita buka lagi di sini ada sebuah kotak Nah, di dalam kotak di sini ada sebuah SIM transistor Terus ada Ini pasti kepala charger Yang punya output 5V 2.5A Atau 12,5W Kemudian di sini ada kabel USB yang tipenya udah Type-C ya Oke Nggak ada apa-apa lagi Dan di sini yang terakhir ada buku panduan Yang memang tebel Oke, ini saya rapiin dulu Dan kita lihat di tabletnya Memang gede banget ya 10 inch Dan di sini masih ada plastik yang menempel di layar Kita lepas Oke Ternyata di sini sudah dibawakan sebuah screen protector ya Oke, dan bagian belakang Ini juga ada plastik yang menempel Kita lepas Mantap Nah, untuk back covernya Ini bahannya solid banget ya Karena berbahan dari metal Asli ini solid banget sih Sedangkan untuk bagian Ini nggak sepenuhnya metal sih Di bagian sisi-sisinya Ini berbahan dari plastik Oke Kita cek dari sisi per sisi Ini Sambing kanan-kirinya di mana ya Kita mulai dari sini aja Nah, untuk di sisi ini kosong Nggak ada apa-apa Terus di sini ada slot SIM Dan juga Ini dia Lubang jack audio 3,5 mm Untuk SIM-nya di sini Tipenya hybrid SIM keduanya Bergantian dengan micro SD Ini sambil kita pasangkan kartu SIM ya Karena masih ada aja yang tanya Gimana masih dapat sinyal apa nggak IMEI terblokir apa nggak Padahal jelas-jelas sudah saya jelaskan ya Di video-video saya sebelumnya Kalau import dari luar negeri Saya itu bayar pajak Beacukai Dan sudah pasti di situ IMEI-nya otomatis didaftarkan Sama pihak Beacukai Lanjut di sisi sini Ada tombol power Terus ada tombol frame blocker Di sini lubang untuk microphone Port USB Type-C Dan di bagian bawah Ini bawah yang nyebutnya Enaknya kalau tablet ya pegangnya seperti ini Di bagian bawah di sini ada Dual speaker stereo Kalian bisa lihat ya Dual speaker stereo Kemudian di bagian belakang Ada kamera Yang di sini nggak ada LED flash Ini bukan hal yang aneh ya Karena kebanyakan tablet itu Tidak mengedepankan sisi kamera Dan di bagian depan Ini dia layarnya memang gede 10 inch Di sini ada kamera depan Nggak ada lubang untuk earpiece Karena ya tablet ini kan gede Masa mau telpon Ditempelin ke telinga Sudah pasti pakai speaker yang gede ini ya Oke langsung kita nyalakan aja Dan oke ini sudah melewati setup wizard Dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan Nah di sini Layarnya kelihatan sedikit reflektif ya Bisa kalian lihat sendiri Mungkin ini pengaruh screen protectornya Coba kita lepas aja Barangkali kelihatan Nggak begitu lebih silau lagi Kita lepas aja Dan Ya di sini sama aja sih Oke Nah untuk layarnya ini 10 inch Resolusinya Full HD Untuk UI ini pakai Stock Android banget Nggak ada aplikasi Bloodware bawaan sama sekali Ini bersih banget Kita cek di Tentang tablet Versi Androidnya Ini versi 10 Dengan tingkat Pats keamanan Android di 1 September 2020 Ini memang Malah seperti Android Go Nggak ada kustomisasi sama sekali Untuk bahasa jelas lengkap ya Termasuk adanya bahasa Indonesia Nah untuk yang Masih tanya masalah jaringan gimana Bisa kalian lihat sendiri ya Di sini jaringannya 4G Saya pakai Kartu Indosat Oke langsung kita cek Di aplikasi yang sudah saya install Pertama AIDA64 Oke Ini RAMnya 6GB Terus untuk internal storage Dari 128GB Yang bisa kita pakai Sekitar 110GB Nah untuk CPU Di sini mungkin karena Saking terbarunya Seri prosesor ini ya Yaitu Unisoc Tiger T618 Di sini cuma terdeteksi Di core architecture itu Terdiri dari 6x RAM Cortex A55 Flogspeed 2,0GHz Dan 2x Cortex A75 Di 2,0GHz juga Nah konfigurasi CPU Seperti ini Sama juga Yang ada di Snapdragon 710 712 Terus Helio G70 Sampai G85 Yang terdiri dari 6x RAM Cortex A55 Dan 2x RAM Cortex A75 Ini untuk High Performance Tapi keunggulannya Di sini yang Cortex A55 Yang ada 6 ini Clockspeednya tinggi 2,0GHz Sedangkan Helio G70 Sampai G85 Itu di 1,8GHz Tapi kalau untuk Clockspeed yang Cortex A75 Di sini Sama juga Dengan yang ada Di Helio G70 Sampai G85 Yaitu 2,0GHz Tapi secara Teori sih Seharusnya Lebih kenceng Dibanding Helio G70 Sampai G85 Karena Yaitu tadi Ini Clockspeednya Disamaratakan 2,0GHz Terus Di sini Juga Tidak Terdeteksi Untuk Berapa Fabrikasinya Yang Sebenarnya Unisoc Tiger T618 Ini Ada Di 12 Nanometer Terus Untuk Resolusi Layar 1920 X 1200 Atau Full HD Oke Untuk GPU Ini Sama Dengan Yang Ada Di Helio G70 Sampai G85 Yaitu Mali G52 Ini MP2 Saya Lihat Di Official Web Terus Untuk Baterai Di sini Kapasitas Nah Ya Sudah Lumayan Untuk Ukuran Tablet Ini 6000 mAh Terus Untuk Skor Antutu Pasti Kalian Pada Penasaran Kira-kira Dapet Berapa Unisoc Tiger T618 Ini Nah Di sini Dapet Skor Yang Cukup Tinggi Untuk Kelas Menengah Kebawah Dapet Di Angka 209 Ribuan Dengan Regen Skor CPU 67 Ribuan Dan GPU 43 Ribuan Bahkan Ini Untuk Kelas Menengah Kebawah Skor Yang Paling Tinggi 209 Ribuan Oke Terus Untuk Multi Touch Ini Cal Tablet Wajib 10 Nah Ini Sudah 10 Titik Sentuhan Terus Kita Cek Untuk Skor Geekbench Kira 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 Dapet Berapa Mana Geekbench Ini Sudah Saya Install Oke Kita Lihat Di Story Dan Untuk Skor Geekbench Ini Untuk Single Core Ada Di Angka 394 Sedangkan Untuk Multi Core Ada Di 1295 Nah Ini Skor Untuk Single Core Paling Tinggi Dibanding Helio G85 G70 Exynos 9611 Ataupun Snapdragon 662 Tapi Kalau Untuk Multicore Ini Masih Kalah Dengan Snapdragon 662 Dan Exynos 9911 Tapi Masih Lebih Bag Dibanding Helio G70 Sampai G85 Terus Kita Cek Untuk Kelengkapan Sensor Oke Untuk Sensor Disini Minim Banget Ya Gak Ada Sensor Cahaya Sensor Gyroscope Ada Magnet Gak Ada Tapi Ini Hal Yang Wajar Untuk Sebuah Tablet Masa Mau Main PUBG Di Layar Segede Ini Sambil Digini Gini Kemudian Kita Coba Untuk Main Perfect Piano Memang Layar Segede Ini Dengan Multitouch 10 Titik Sentuhan Ini Paling Enak Kalau Untuk Main Piano Ya Tapi Disini Saya Gak Begitu Bisa Jadi Volumenya Kita Lebih Gede Nah Memang Untuk Layar Segede Ini Enak Kalau Untuk Main Seperti Piano Apalagi Kalau Kita Buat Nah Ini Duet Lebih Seru Selanjutnya Kita Coba Untuk Main Ini PUBG Mobile Kira-kira Untuk Unishock Tiger T618 Ini Dapat Grafik Di Apa Pasti Kalian Pada Penasaran Oke Ini Sudah Masuk Kedalam Game PUBG Kita Lihat Untuk Grafiknya Saat Default Disini Dapat Seperti Ini Lumayan Banget Di HD High Tapi Kalau Kita Turunin Ke Balance Atau Smooth Ini Otomatis Naik Ke Ultra Kita Set Disini Aja Yang Jelas Tadi Kita Lihat Untuk Sensor Gariscopernya Disini Gak Ada Ini Main Di Di Mode Ini Aja Team Deathmatch Biar Lebih Cepat Dan Oke Ini Sudah Masuk Kedalam Game PUBG Mobile Ya Dan Jelas Disini Gak Ada Yang Namanya Sensor Gyroscope Tadi Di Smooth High Memang Agak Susah Si Main Di Layar Yang Segede Ini 10 Inch Kalau Gak Terbiasa Lari 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 Kalau Sampai Disini Si Enak Enak Untuk Main PUBG Mobile Di Smooth Ultra Ini Setting Sama Sama Aja Dengan Yang Ada Di Helio G70 Sampai G85 Ini Masuk Susah Banget Kalau Untuk Lari Cepat Harus Ke Atas Seperti Ini Aduh Mutjar Oke Jalan Lagi Disini Saya Lebih Penasaran Sama Grafik Yang Didapet Tadi Ternyata Ada Di HD Hike Atau Balance Ultra Karena Kalau Main Di Layar Yang Gedenya 10 Ini Kalau Gak Terbiasa Memang Agak Susah Yang Jelas Disini Untuk Game PUBG Ini Jauh Lebih Enak Dibanding Seri Unishock Yang Banyak Kita Temukan Yaitu Unishock 9863A Yang 28 Nanometer Oke Kita Tutup Aja Untuk Game PUBG Mobile Lanjut Kita Coba Untuk Main Game Berat Yang Sangat Berat Untuk Saat Ini Yaitu Genshin Impact Kira Kira Untuk Unishock Tiger T618 Ini Masih Ngangkat Apa Enggak Dan Oke Ini Sudah Masuk Kedalam Game Genshin Impact Kita Lihat Untuk Settingan Grafik Secara Default Disini Dapet Terendah Yang Paling Rendah Semula Kita Coba Naikin Ke Menengah Terus Ke 60 FPS Kita Coba Jalan Jalan Dulu Kita Geser Geser Seperti Ini Masih playable Si ya Gak tau Nanti Kalau udah Password Banyak Ketemu Monster Dan Ngeluarin Ulti Nah Ini Terasa Untuk Frame Road Nya Tapi Gak Parah Parah Amat Si Kita Masuk Semula Aja Di Grafik Terendah Dengan Kita Naikkan 60fps Jalan 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 Lagi Kalau Ini Lebih Playable Lebih Lancar Kita Kita Kemana Ya Teleport ke sini Jalan Jalan Barangkali Nanti Ketemu Monster Barangkali pas terbang ya masih aman ya ini mana sih belum ke monster nah kalau monster ya levelnya masih di sini memang suaranya kenceng banget ya karena pakai dual scooter stereo dan kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng sih untuk main game Genshin Impact ini masih ngangkat asalkan kalau mau aman ya setting di paling bawah ya jadi di terendah oke mungkin itu aja sih untuk coba buka game Genshin Impact Oh masih ada sih kita lawan ini dulu pakai ini aja ya udah oh masih 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 ada mana sih oh ternyata di atas coba kita apaan aja udah kita tutup aja untuk game Genshin Impact ya yang jelas di sini masih playable tapi kalau mau aman ya setting di paling terendah selanjutnya kita coba di bagian kamera ini kamera belakang 8MP sedangkan untuk depannya 5MP dan memang disini untuk bagian kamera enggak bisa berharap lebih ya ini memang ya segedar ada aja Hai ga ada LED flash terus untuk kamera depan ini 5MP nah ini kalau saya lihat untuk kamera depannya malah lebih bagus dibanding kamera belakang coba cepat ke Hai sedangkan untuk perekaman video gimana ini Hai memang yuknya simpel banget cuma ada mode kamera dan video Hai grup video dah ini mah rekam Hai mana sih settingannya untuk resolusi ini depan belakang ternyata cuma bisa merekam hingga resolusi full SD aja ya 720 depan sama juga kemudian kita tes untuk kualitas speakernya kira-kira bagaimana karena disini pakai dual speaker stereo ini lahir sepuluh in buat nonton YouTube pasti enak banget tak dengerin ini aja copload time Masa in the bear Masa in the bear untuk kualitasnya ini lumayan ya lumayan enak di sini memang lumayan kenceng juga kita tutup aja Oke mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini unboxing dan sedikit coba-coba dari tablet terbaru teklah M40 yang menggunakan prosesor terbaru dari Unisoc T618 Tiger series sebenarnya seri prosesor ini udah keluar tahun lalu ya 2019 akhir tahun tapi baru dilepas di pasaran ya belum lama ini dan yang pertama menggunakan ya tablet ini teklah M40 ada sih yang terbaru ZTE yaitu ZTE Axon 20 4G ya menggunakan Unisoc T618 ini adalah seri Unisoc paling kenceng yang pernah saya coba ingat ya yang paling kenceng yang pernah saya coba bukan seri terkencang dari Unisoc kalau yang paling kencang itu ada seri Unisoc T7520 itu pakai 6nm fabrikasi dan sudah support dengan kamera 100MP itu sudah rilis tapi baru dilepas di pasaran dan diproduksi massal itu katanya awal tahun 2021 oke jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati